Oke guys, kembali saya memantau untuk normalisasi pengerukan lumpur seberintasi yang ada di Kali Ciliung Kuitang ini dan disini dua eskapator sedang berduet untuk meminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sahabat Youtube Baleng Channel. Oke kembali saya ingin mengupdate untuk normalisasi Kali Ciliung Kuitang, segmen Kali Ciliung Kuitang ya. Dan disana ada dua eskapator yang sedang beraktifitas untuk melakukan pengerukan ya atau pemindahan ya, pemindahan lumpur-lumpur seberintasi yang ada disini atau estapet. Kenapa lumpur ini nggak langsung dinaikkan atau nggak langsung loading ke dump truck dikarenakan disana ini tidak ada jalan infeksinya ya. Jadi disana itu rumah-rumah penduduk, jadi tidak ada akses untuk masuk dump truck ya guys. Oke kita akan lihat perasaan ya. Nah untuk di daerah sini memang banyak warga yang memiara burung di pinggiran kali ini ya. Sepertinya nggak boleh ini. Harus ditertibkan. Nah disana juga ada satu eskapator amphibian ya. Namun tidak beraktifitas karena mungkin bergantian ya guys. Nah ini hasil estapet untuk lumpur sedimentasi di Kali Cuitang ini ya. Belum di loading ke dump truck. Karena emang susah untuk akses masuk sini ya. Ini padat penduduk. Jadi jalannya tidak ada. Gila guys. Ini lumpurnya. Wuh. Biasa untuk mengurup. Pulau Reklamasi ini. Ini cuacanya mendung ya guys. Turun hujan lagi nih. Kali Ciliwung Kuitang ini kalau ke arah sana ini. Kalau ke arah sana memang ini sudah selesai ya untuk pengerukannya. Nah batasnya itu jembatan. Disana ada jembatan ya. Penyebrangan. Kalau ke arah sana sini udah beres. Tinggal kesini ya. Belum diangkut. Dan segmen untuk pengerukan sedimentasi Kali Ciliwung Kuitang ini terus dilakukan. Terus dikebut ya. Dan teman-teman kita dari Dinas Sumberdaya Air Pemprov DKI Jakarta ini tidak pantang menyerah. Tidak peduli cuaca hujan, mendung, tanas. Mereka semangat terus mengebut untuk melakukan normalisasi Kali Ciliwung Kuitang ini. Atau melakukan pengerukan-pengerukan sedimentasi yang ada di Kali Ciliwung Kuitang ini ya guys. Nah kita sebagai warga harus menjaga ya. Harus menjaga untuk tidak membuang sampah ke Kali ya guys. Jadi kita perlu kesadaran untuk tidak membuang sampah ke Kali. Supaya Kali Ciliwung Kuitang ini bersih. Dan ini sudah... Nah untuk area belas ini sudah dilakukan pengerukan dan kita bisa lihat. Sudah tidak terlihat untuk tumpukan sedimentasi ya. Dan ini sudah dalam guys. Airnya sudah kembali normal, lancar. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati